Sabtu 1 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, warga Desa Rangkiling, Kejamatan Mandiangin, Kabupaten Sarulangun, dikejutkan dengan adanya ledakan tangki pengisian PPM dari PT Jambi Primakol, satu karyawan menjadi korban atas insiden ini. Kejadian bermula dari salah satu karyawan PT Jambi Primakol atau JPC yang berinisial IB melakukan pengisian bahan bakar minyak berjenis solar ke dalam tangki penampungan solar. Seketika itu keluar api dari tangki penampungan hingga inisial IB mengalami luka bakar dan belum diketahui keberadaan korban apakah diduga tewas atau mengalami luka bakar cukup parah. Diduga saat akan melakukan pengisian PPM, pegawai PT JPC tidak dilengkapi dengan K3. Sayangnya berita musibah kecelakaan kerja tersebut terkesan disembunyikan dan ditutup rapat oleh manajemen perusahaan. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari perusahaan. Sementara Kapolsek Mandiangin AKP Sri Martono saat dihubungi melalui pesan via WhatsApp mengaku tidak mendapat laporan dari perusahaan tersebut dan tidak mengetahui kejadian tersebut. Sementara pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Sabtu 1 Oktober, Dinas Damkar mendapat laporan dari perusahaan yang bernama Tri Hartono. Seketika itu Damkar menerjenkan satu unit mobil Damkar turun ke lokasi untuk memadamkan api. Setibanya di lokasi api telah dipadamkan, hingga personil Damkar sektor Mandiangin hanya melakukan pengecekan dan memastikan tangki yang terbakar. Dinas Damkar melaporkan.